Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch. Kali ini saya akan membagikan cara setting jam tangan G-Shock dengan nomor modul 5608. Jam tangan dari seri G-Shock ini selalu menghadirkan standar baru dalam ketambuhan penunjuk waktunya. Hadirlah dengan model G-Steel baru ini yang dilengkapi dengan struktur pelindung karbon. Bezel GST-B B200X ini dibuat dari material karbon yang ringan namun sangat kokoh dan tahan terhadap guncangan. Kaca safir yang sangat tahan terhadap goresan ini digunakan agar jam tangan ini lebih mudah dibaca. Selain itu, strip jam tangan ini dilengkapi dengan pola permukaan luar yang sporty menyatu dengan struktur pada bezelnya. Jam tangan ini memiliki berat sekitar 83 gram saja, dengan diameter kurang lebih 49,4 mm dengan ketebalan 14,3 mm. Jam tangan ini memiliki water resistant hingga 200 meter. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga sudah dilengkapi dengan top solar untuk mengisi daya jam tangan ini. Sebagaimana mestinya jam tangan ini juga memiliki fitur standar G-Shock, diantaranya yaitu ada work time, ada stopwatch, ada timer, kemudian ada 5x alarm. Untuk yang pertama, kita akan mengoperasikan bagaimana sih cara mesetting jam tangan ini. Yang pertama-tama kita perlu masuk ke pengaturan adjust dulu. Tekan tombol ini dalam beberapa detik. Nah Pada pengaturan ini, ini adalah pengaturan home city. Untuk mengubah home city yang sesuai dengan kota kamu, kamu bisa mengubahnya dengan menekan tombol ini. Atau ini. Nah Karena saat ini saya berada di Jakarta, maka saya akan menggunakan kota bangkok yang sama dengan waktu Indonesia. Kemudian untuk pengaturan berikutnya, tekan tombol mode. Ini adalah pengaturan untuk menggunakan summer time. Kemudian disini untuk pengaturan detik waktu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengaturan jam. Disini untuk pengaturan menit. Kemudian lanjut ke pengaturan tahun, bulan, kemudian tanggal. Untuk mengubahnya sama seperti sebelumnya, tinggal tekan tombol ini atau ini. Kemudian kita lanjut ke mode lagi. Apakah yang akan terjadi? Nah Disini adalah pengaturan format timekeeping. Baik itu 12 jam atau mau menggunakan 24 jam. Kita lanjut. Ini adalah pengaturan format date display-nya. Jika kita menggunakan yang ini, maka tampilan date display akan menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk menu ini, ini merupakan pengaturan untuk bahasa pada tampilan hari. Kita lanjut. Tekan tombol mode lagi. Nah, disini adalah pengaturan suara jam tangan. Kemudian kita lanjut. Disini adalah pengaturan autolight. Kamu bisa menekan tombol ini untuk mematikan dan menghidupkan autolight ini. Kemudian jika kita lanjut lagi. Ini adalah durasi autolight yang akan kita gunakan. Kita bisa lihat yang berkedip terdapat angka 1 berat. Itu artinya, durasi autolight akan hidup dalam durasi 1 detik. Jika kita ubah pengaturannya menjadi angka 3. Itu artinya, autolight akan nyala dalam durasi 3 detik. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Ini adalah pengaturan auto adjust. Kemudian pengaturan berikutnya, power saving. Nah, kelebihan jam tangan ini terdapat power saving atau bisa disebut penghemat daya. Jadi, ketika jam tangan ini tidak kamu gunakan, jam tangan ini secara otomatis akan menghemat dayanya sendiri. Jika kita tekan lagi, maka akan kembali ke pengaturan awal yaitu home city tadi. Mungkin ada yang bingung nih, gimana sih cara menggunakan fitur jam tangan ini? Nah, untuk menggunakan fitur ini, kita bisa masuk ke dalam pengaturan mode. Kita tinggal tekan tombol kiri bawah ini. Untuk mode pertama, disini adalah fitur walk time. Nah, kita bisa lihat jika kita tekan tombol kanan bawah ini, kita bisa lihat waktu dunia di kota-kota tertentu. Kemudian untuk fitur berikutnya, kita lanjut tekan tombol mode lagi. Nah, disaat ini kita masuk ke fitur stopwatch. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Untuk memulai, kita bisa tekan tombol kanan bawah ini. Tekan lagi untuk pause. Anda bisa tekan lagi untuk memulai lagi. Nah, untuk melakukan split, kita bisa gunakan tombol kiri atas ini. Nah, untuk memulainya, tekan lagi. Untuk kembali ke waktu 0, kita bisa gunakan tombol stop. Kemudian, tekan tombol kiri atas ini. Oke, untuk pengaturan berikutnya, jika saat ini kita berada di fitur stopwatch, tekan tombol mode lagi, maka kita akan berganti ke fitur timer. Untuk melakukan pengaturan timer ini, kita bisa gunakan dengan menekan tombol kiri atas ini. Nah, kita tinggal ganti waktunya. Saat ini saya akan memberikan sebuah contoh dalam 30 detik saja. 30 detik saja, kemudian tekan tombol ini lagi. Nah, untuk memulai tekan tombol kiri bawah ini, maka nantinya jam tangan ini akan berbunyi ketika waktu timer sudah habis. Seperti itu. Oke. Untuk pengaturan selanjutnya, ini adalah pengaturan alarm. Untuk melakukan pengaturan alarm, kita bisa tekan tombol kiri atas ini. Nah. Jika sudah, tekan kembali tombol ini. Maka pengaturan alarm akan berbunyi ketika jam seperti yang saya sudah atur. Nah, alarm ini bisa digunakan 5 kali dalam sehari. Oke, selanjutnya jika saat ini Anda berada di fitur alarm, jika kalian menekan tombol mode lagi, maka kalian akan ditunjukkan ke indikator baterai. Nah, untuk jam tangan ini juga memiliki kelebihan, yaitu Anda bisa men-setting jam tangan ini menggunakan smartphone Anda. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita download dulu aplikasi G-Shock Connected di App Store atau di Play Store. Jika sudah, masuk ke aplikasi G-Shock Connected di App Store atau di Play Store. Jangan lupa hidupkan Bluetooth Anda. Oke. Nah, untuk memilih jam tangannya, kalian bisa cek di case belakang jam tangan. Set ini, jam tangan yang di tangan saya adalah jam tangan GST-B200. Untuk mengkonekkan ke smartphone Anda, Anda bisa menekan tombol di Chrome jam tangan dalam beberapa detik. Yap. Maka, waktu jam tangan akan menyesuaikan waktu di smartphone Anda. Nah, oke untuk pengaturan pertamanya, kita bisa lihat pada saat ini berada di pengaturan World Time. Kita bisa pindahkan waktu dunia sesuai yang kita mau. Contohnya, saat ini saya menggunakan World Time di Hong Kong. Tinggal tekan tombol ini. Kemudian, Send Setting to Watch. Maka jam tangan otomatis bergerak sesuai pengaturan yang Anda inginkan. Nah, Anda juga bisa menggunakan fitur lainnya, seperti Alarm dan Timer. Jika Anda ingin mengubah Alarm jam tangan Anda, tinggal klik menu Alarm, kemudian setting Alarm yang Anda inginkan. Nah, misalnya di sini Anda men-setting jam 8. Jika sudah selesai, Anda tinggal tekan Send to Watch. Nah, selesai. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, bisa isi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih.